Intro Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahapan pembuatan reperda baik inisiatif pemerintah kota maupun dewan adalah diparipurnakan di tahap 1, kemudian ditanggapi oleh fraksi. Bila fraksi menyetujui untuk dilakukan pembahasan ke tahap selanjutnya, maka akan dibentuklah pansus atau panitia khusus melalui rapat intern. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahapan pembuatan reperda baik inisiatif pemerintah kota maupun dewan adalah diparipurnakan di tahap 1, kemudian ditanggapi oleh fraksi. Bila fraksi menyetujui untuk dilakukan pembahasan ke tahap selanjutnya, maka akan dibentuklah pansus atau panitia khusus melalui rapat intern. Demikian diperdakan Wakil Ketua DPR Banjar Masyid Matnor Ali F, Wai Takuni Prima TV, Jelang Tengah di Selasa, 2 April 2024. Banyak nih perda yang sudah di tahap 1 belum dilakukan pembahasan pansus. Karena ada multi-tapsir, tafsir begini, tafsirannya bahwa anggota yang mungkin belum memahami dengan protop DPR tentang tahapan-tahapan pembuatan pansus, artinya di stop dulu, jangan dibentuk pansus karena perda yang lama belum selesai. Nah sebenarnya tidak masalah, perda ini kan berjalan dengan sendirinya, masing-masing dengan pansusnya. Ketika itu prolekda mengajukan sesuai dengan jumlah prolekda yang Anda, ya diajukan. Ketika diajukan di perimulatap 1 kemampuan pansus, masing-masing pansus dikerjakan, mereka pansusnya masing-masing bekerja. Politisi Partai Gokar ini menyatakan, selesainya sebuah perda tergantung dari ketua-ketua pansus karena sudah melakukan stadi kooperatif dan rapat pembahasan. Bahkan sesuai protop Ujarmat Nor Aliyeb, usia pansus hanya 2 bulan, SK-nya atau standar dalam SOP Dewan Banjarmasin. Jika ada perda yang masih belum tuntung, maka waktunya bisa ditambah 1 bulan. Dengan selama 3 bulan, perda terus selesai. Ini hampir tahunan. Hampir tahunan. Karena kenapa? Memang tidak dikerjakan. Tidak dilakukan rapat-rapat. Padahal banyak masih waktu lowong. Iya kan? Dimanfaatkan. Seperti hari ini ya, misalnya hari kerja. Tidak dilakukan untuk keluar daerah misalnya. Lakukan rapat-rapat. Rapat pansus bukan hanya dilakukan pada saat jam kerja. Bisa dilakukan rapat di luar jam kerja. Bisa tidak bisa siang, malam. Itu fungsi legislasi pada DPR. Legislasi DPR itu harus menyelesaikan perda. Nah ini sebenarnya. Jadi kalau memang ini masih ada pansus sebelumnya diselesaikan, lalu paripurna tahap selanjutnya, ia pembentukan pasut tidak kesanakan, itu berarti kita tidak menganulir keputusan paripurna tahap 1. Itu saja. Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.